Oke, so guys balik lagi bareng gue dan dari mulanya di game Akronike. Di video kali ini gue akan memberikan informasi kepada kalian bahwa update-an selanjutnya, update-an fitur ya utama ya, setelah event kolaborasi dengan Monster Hunter nanti. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oh ya, yang berubah itu nanti itu ada server, eh server, chapter ke-12 ya, chapter ke-12. Yang dimana itu nanti ada operator baru, tidak limited ya, namanya Ines. Nah, Ines ini lumayan juga nih, dia itu plus Vanguard dengan Agent ya, Vanguard Agent. Seperti Cantabilec. Nah, selanjutnya, ini mungkin kalian berpikir, ah nggak penting nih bang, ngapain banget ya. Tapi bagi gue penting cuy, karena sekarang sudah tidak bisa di-zoom, entah kenapa nih. Nggak bisa di-zoom cuy, biasanya bisa di-zoom. Nah, sekarang nggak bisa di-zoom, entah kenapa ya. Eh, kenapa nih? Oh bener, sebelum nggak di-like kemarin. Oh ya, selanjutnya. Ini udah ke-6 belum? Oh, udah ya, udah ya. Ini LS udah ke-6 ya kan? LS di ini, server in, gue lupa dah. Oke, terus bagian ini ada tambahan lagi buat IS-nya ya. IS di bagian, apa nih? Joglu marker. Ini untuk ini nggak berubah. Oh ya, ini nanti CC udah hilang ya. CC udah hilang, diganti dengan yang apa namanya sebutannya, gue lupa juga. Ini tapi sistem CC masih ada juga. Tidak tahu kenapa ya. Masih ada loh itu ya. Ini apa nih? Ini kok? Kayaknya ini dah. Oh ini, ano ini. TR, TR. Stationary Security. Oh, beda, cuy. Beda. Nah, selanjutnya yang ini nih, yang udah jelas nih, ada perbedaan. Yaitu adalah penambahan banner baru. Nama bannernya itu adalah Selection Banner. Selection Operator. Kerenang Rocketing. Nah, disini kalian ini bisa memilih operator yang kalian pengen gitu ya. Misalkan kalian pengen ini. Misalkan kalian pengen ini gitu ya kan. Terus, untuk bintang 5 ini bebas. Entah yang memilih ini. Ya, lumayan cuy. Buat nambahin-nambahin potennya kan. Contoh nih. Nah, contoh seperti ini. Ini yang ada logo shop. Ini ada tersedia di shop. Kalian bisa nukarkan di sana. Nah, ini nanti ada ketentuannya nih. Apakah setuju atau tidak setuju? Silahkan setuju saja. Nah, seperti inilah dia tampilannya. Dan gachanya seperti biasa. Ini bisa pakai orondom biasa. Dan ini bisa pakai tiket biasa. Dan ini hadiahnya. Ini apa nih bang? Nah, ini korensinya. Korensinya itu kan biasanya itu Serti kuning. Ini Serti biru atau ungu nih. Biru kayaknya. Serti biru. Ya, seperti itulah. Kalian bisa ngerti lah mungkin. Oh, berarti beda bang ya? Ya, betul. Beda berarti. Tambah lagi. Ini banner. Ini banner tetap. Mungkin nanti itu ke depannya itu ada pertambahan update mungkin. Untuk list-list operator-operatornya. Tidak hanya yang tadi. Itu yang belum kan. Gue kan tadi itu si KKE Lagur dengan AAK kan. Nah, itu nanti. Sepertinya update operator baru nanti di sini. Kalau ada Serti baru berarti di shop ada perubahan. Ya, betul. Ada perubahan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Oh, ada tiket hit-hunt juga nih bang. Oh, iya betul. Ada tiket hit-hunt. Yang dimana ini kalian penukarannya 100. Sedangkan untuk multi. Ini multi ini satu kali. Ini 700 dan yang ini yang operator kita pilih tadi itu ya. Kan gue kan milih bug pipe tadi. Itu seharga 2000. Mahal juga ya. Dan ini 500. Ya, agak mahal memang. Karena kita milih ya. Kecuali random. Mungkin lebih murah. Kalau random sama juga. Sama tak iya. Oh, ternyata misalkan kita gaca di banner tersebut. Dupi. Dapet Dupi. Dapet ini kita ya. Intinya gaca di banner tersebut ya. Kalau gaca di banner lain nggak termasuk. Karena masuknya itu dari sini. Nah, dan di sini. Serti kuning. Ada juga Serti ini. Nah, itu dia. Ada juga. Nah, jadi bertambah. Dan bug pipe pun termasuk di sini. Nah, seperti itu guys. Sisanya ada lagi nggak? Apa lagi ya? Ya, mungkin sepertinya. Cuman itu aja ya. Nggak ada yang baru lagi. Ya, cuman itu aja. Yaudah, thank you guys. Yang udah nonton. Dan jangan lupa diberi like dan subscribe. Dan gue Ade untuk diri. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye-bye. Eh, di live stream. Di video selanjutnya. Sampai jumpa di live stream.